Hai yang terakhir mengenai IKN yang berkaitan dengan perpindahan artinya Bapak-Ibu sekalian saya dengar ada yang seneng ada nggak seneng tapi ingat Bapak-Ibu sudah Bapak-Ibu sekalian kita ini memiliki 17.000 pulau memiliki 17.000 pulau. Satu pulau yang namanya pulau Jawa itu dihuni oleh 56 persen dari penduduk kita 278 juta. 278, 56 persennya itu hidup di Jawa sehingga daya dukungnya udah nggak kuat pulau Jawa ini. 150-an juta hidup di Jawa. PDB ekonomi 58 persen itu ada di Jawa. Perputaran uang, perputaran ekonomi 58 persen ada di Jawa. yang pulau yang lain sisanya yang tadi 17.000 kurang satu tadi, dapat apa? Ini yang sering saya sampaikan, kita butuh Indonesia sentris bukan Jawa sentris. sehingga perlu pemerataan, perlu pemerataan. Apalagi Jakarta, Jawa saja sudah seperti itu apalagi Jakarta. Begitu sangat padatnya, begitu sangat kompleks permasalahannya. Karena bisnis ada di sini, ekonomi ada di sini, pendidikan ada di sini, parisata ada di sini. Semua ada di Jakarta. Sehingga perlu digeser agar Indonesia sentris pindah ke Kalimantan Timur, ke Nusantara. Tapi untuk memulainya di sana, perlu yang namanya ASN pindah. Ini adalah masa depan baru, dan sudah disiapkan insentif. Kalau enggak ada ini, alot pasti. Tapi kalau ada insentif kan beda. Rumah dinas juga ada rumah tapak maupun rumah apartemen. Biaya pindah juga diberikan suami istri, plus anak. Ada tunjangan kemahalan, dan fasilitas-fasilitas lainnya. Memang butuh jiwa pionir. Dulu ditempatkan di luar Jawa saat zaman-zaman dulu kan juga biasa saja. Sekarang kok jadi agak rumit. Kelihatannya kok agak rumit. Tapi kalau nanti sudah ditunjuk, Bapak pindah, Bapak pindah, Ibu pindah, Ibu pindah. Moga-moga semuanya selesai. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.